Intro Jadi intinya film ini adalah Kita ingin menyelamatkan Generasi muda anak bangsa Dari dampak penyalahgunaan narkotika Dari awal kita akan Komulasi bahwa jaringan Sindikat Internasional Masuk ke Indonesia Itu dikendalikan oleh Warga negara Cina Jaringan itu Ada warga negara West Afrika Ada Pakistan Ada India Ini cikal bakal mereka Menyelundukkan narkotika Indonesia Ada familinya Seorang perempuan yang diperankan oleh Dia datang dari Mekra Mendarat Dijemputlah sama pamannya Pamannya ini adalah namanya Alung Bos besar sindikat dari jaringan internasional Setelah Cinta Laura itu Agak sedikit bingung Kok hari ini jemputannya beda Dengan seperti biasa Banyak pengawal Mobil mewah dan sebagainya Agak ribut di dalam mobil Kenyatanya yang tanpa diketahuin Cinta Selaku familinya Omnya ini bandar besar Cerita punya cerita Kasus bandar besarnya Terungkap Barang yang beredar itu Banyak digunakan oleh orang Termasuk kehidupan Suami istri dan anak Itu ada yang mati Ada yang kecelakaan Cinta Laura ini merontak Dia kembali lagi Ke Amerika lagi Karena tidak sejalan dengan Omnya Jadi disini kita ke Malaysia adalah Kisah nyata Dari Tessy Jadi kita ada kisah nyata dari Tessy Jadi maksudnya tiga pilihan hidup ini adalah Orang yang sudah masuk Orang yang sudah kejerumus Orang yang sudah kecelempung Di dalam lembah Kancuran narkoba Maka tiga pilihan hidup dia Bagi penyalah guna pecandu Dia direpitasi Bagi bandar sindikat Dan kurir itu Ditangkap sama aparat itu penjara Dan yang ketiga kematian Kematian ini bisa karena hukuman Dan kematiannya bisa karena Dapat daripada narkoba Ini kita harapkan Kita tayangkan ke seluruh Indonesia Supaya warga kita itu Jangan masuk Jangan memilih daripada tiga pilihan itu Itu yang kita harapkan Kalau sudah masuk Yang tidak lagi pilihan hidupnya hanya tiga Mengingat rekan-rekan Bahwa saudara-saudara kita Yang sebagai penyalahguda dan pecandu Narkotika Itu adalah orang pesakitan Itu harus diobatin Diobatin aja tidak merupakan jaminan tersebut Mereka sudah kehilangan kehidupan masa lalu Mereka sudah kehilangan kehidupan masa kini Kita bantu Supaya jangan kehilangan kehidupan masa yang akan datang Contohnya kisah TSI Saya berharap Mudah-mudahan film ini Bukan hanya sekedar tontonan Bukan Film ini bukan sekedar tontonan Tetapi Tuntunan Apa dengan arti tuntunan? Kamu cermatin Kamu lihat film ini Sampai dalam Disitulah Nanti Para pemirsa Para penonton Akan mengerti Oh ini tak hasilnya Penyalahgunakan narkot Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya